Intro Sementara itu pula pemirsa meski berkuliah dalam waktu yang singkat ternyata perkuliahan jalur RPL memiliki batasan kredit SKS setelah mengikuti proses asesmen dari tim asesor alasannya agar calon mahasiswa baru tidak hanya sekedar lulus menerima ijasa tapi juga memiliki nilai yang ditanamkan oleh perguruan tinggi Sebagai bentuk penguatan dalam proses asesmen yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan UNISKA Muhammad Arsyad Albanjari menggelar BIMTEK Implementasi Sistem Informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan menghadirkan narasumber, Koordinator Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia atau SPADA dan Inovasi Pembelajaran Kampus Merdeka Berbasis Daring, Anggoro Suryo Pramudio di Aula Hotel Zuri Express Banjermasin, Sabtu 2 September 2023 Dalam paparannya, Anggoro Suryo Pramudio menjelaskan program rekognisi pembelajaran lampau pada suatu perguruan tinggi memerlukan penerapan asesmen yang tepat dengan melihat instrumen yang diajukan oleh calon mahasiswa baru yang terdokumentasi dengan baik dalam menjaga validasi dan menghindari adanya indikasi perguruan tinggi sebagai pabrik ijazah Dalam proses asesmen, calon mabah bisa mengajukan bukti-bukti dokumen pendukung mulai dari transkrip nilai dari pendidikan formal sebelumnya bukti pengalaman kerja seperti sertifikat lulus kompetensi dari suatu pelatihan ataupun kursus, serta pengalaman kerja dari jabatan yang sedang diemban dengan mencantumkan surat keputusan atau SK Nantinya dari instrumen yang diajukan ini, tema asesor akan menilai dengan cermat dan menggali lebih dalam sehingga nantinya hasil yang diperoleh bisa dipergunakan untuk merekognisi mata kuliah yang akan dijalani calon mabah Meski belum ada aturan resmi, jumlah maksimal kredit SKS yang boleh ditetapkan namun berdasarkan kesepakatan bersama, jumlah SKS yang bisa direkognisi hanya sekitar 70-75% dari total SKS yang perlu dijalani Alasannya, agar calon mabah tidak hanya sekadar menerima ijazah atau lulus dengan cepat tetapi juga mabah bisa menerima nilai-nilai yang ditanamkan oleh perguruan tinggi saat menjalani masa perkuliahan Jadi untuk jumlah maksimal secara aturan memang masih dibahas tapi selama ini yang menjadi kesepakatan bersama jumlah SKS yang bisa direkognisi itu sekitar 70-75% dari total SKS lulus jadi misalkan SKS lulus itu untuk S1, 144 SKS maka yang bisa direkognisi itu sekitar 70-75%nya saja Nah tujuan dibatasinya jumlah SKS ini salah satunya adalah untuk menjamin bahwa tiap perguruan tinggi setiap program studi itu memiliki kecirian tersendiri dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain sehingga dengan adanya sisa waktu yang harus ditempuh di perguruan tinggi itu harapannya ada value, ada nilai dari perguruan tinggi yang bisa ditanamkan ke mahasiswa jadi harapannya LPL bukan hanya sekedar datang terus terbit atau terima ijazah tapi ada value yang ditanamkan oleh perguruan tinggi ke mahasiswa Erwin Yudhanwari, Banjar TV Terima kasih